Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi Ini merupakan klausul lebaku yang bertentangan dengan undang-undang dan melanggar aturan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel youtube isramlau Nah teman-teman apa kabar semua sehat selalu ya amin Tentunya channel ini akan membahas tentang seputar dan informasi dunia hukum ya Nah teman-teman bapak ibu semua segmen kali ini saya akan bahas tentang perlindungan konsumen Pernahkah atau mungkin bapak ibu pernah mengalami ketika setelah belanja di suatu toko, minimarket, supermarket atau di mal-mal ya Setelah belanja akan menerima struk atau nota pembelian Nah dimana di dalam nota tersebut ada tertera atau tulisan suatu barang atau barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi Nah ini tentunya hal ini dilarang dan bertentangan dengan undang-undang Nah itu namanya klausula baku teman-teman ya Nah bolehkah hal ini diberlakukan Tentu kita akan bahas ya Baik Mengenai klausula barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi Yang tercantum pada nota atau struk pembelian Ini merupakan salah satu klausula baku yang tentunya bertentangan dengan undang-undang Dan dilarang oleh undang-undang ya Saya tegaskan lagi bahwasannya klausula tersebut yang menyatakan bahwa Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi Ini merupakan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang Dan melanggar aturan teman-teman Nah ini jelas diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 Nah sebagaimana ditegaskan di dalam pasal 18 ayat 1 huruf B dan C Bunyinya kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya Saya bacakan Nah pelaku usaha dalam menawarkan barang atau jasa Yang ditujukan untuk diperdagangkan Dilarang membuat atau mencantumkan Klausula baku pada setiap dokumen atau perjanjian Apabila Huruf B Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen Huruf C Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen Nah tentunya kalau kalimat-kalimat seperti ini atau perasa-perasa seperti ini dicantumkan oleh pelaku usaha Tentu ini berkentangan dengan undang-undang khususnya ya Ini diatur secara spesifik di dalam undang-undang perlindungan konsumen ya Jadi saya tegaskan lagi teman-teman ya Mengenai Perasa atau kalimat Yang menyatakan tadi bahwa Barang yang sudah dibeli Tidak dapat dikembalikan lagi Tentu ini sangat merugikan para konsumen Dan tentunya ketika konsumen dirugikan Nah maka dari itu Ini bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen Nah Oleh karena Klausula Dalam nota atau struk yang berbunyi Barang yang sudah dibeli Tidak dapat dikembalikan Nah ini dilarang oleh undang-undang Maka klausula tersebut Tidak dapat berlaku dan batal Demi hukum Jelas ya teman-teman ya Ini aturannya sangat jelas Nah Lalu kemudian Di pasal 18 ayat 3 Yang masih undang-undang perlindungan konsumen Ya Bunyinya seperti ini ya Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha Pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan Sebagaimana dimaksud pada pasal Di atas ayat 1 dan 2 Menyatakan batal demi hukum Nah Sehingga Apabila Pada saat Bapak atau ibu Membeli suatu produk Ya Di toko Di minimarket Atau dimanapun Nah Terus kemudian menemukan adanya Sebuah produk yang cacat Atau mengalami kerusakan Maka bapak ibu berhak Untuk Mengajukan penggantian produk tersebut Nah Dan pastikan bahwasannya Produk yang bapak ibu beli sebelumnya Itu cacat atau rusak Bukan karena tindakan atau perbuatan ibu Nah Itu sangat jelas ya Nah ini Bagaimana ketika Kita Sudah beli suatu produk Entah itu makanan Entah itu barang Terus kemudian kita sampai di rumah Melihat mengecek Ternyata Produk barang tersebut Yang telah kita beli Mengalami kerusakan Atau cacat Atau mungkin Pada makanan yang kita beli Ya Itu sudah kadaluarsa Atau rasanya Tidak sesuai dengan spesifikasi Maka tentunya Dalam hal ini Ketika Ada kalimat Yang menyebutkan dalam Struk Bahwasannya Barang yang sudah dibeli Tidak dapat Dikembalikan Maka ini sangat Merugikan Konsumen Maka dalam hal ini Dibuatlah Aturan Undang-undang Perlindungan konsumen Untuk Mengakomodir Ya Kepentingan konsumen Nah Untuk mengakomodir Seperti contoh yang Saya sampaikan tadi Barang yang kita beli Barang yang kita beli Sampai di rumah Ternyata cacat Atau rusak Nah Kalau lah Aturan tersebut Pada nota Atau struk Pembelian Menyatakan Kalimat demikian Barang yang sudah dibeli Tidak dapat Dikembalikan Nah Kasian Kitanya Kasian konsumen Kepada siapa Akan mengadu Nah Maka dari itu Lahirlah undang-undang ini Untuk mengakomodir Kepentingan Para konsumen Agar apa Ya Tidak dirugikan Nah itu ya Teman-teman ya Ketika cacat Ketika rusak Atau tidak sesuai Dengan spesifikasi Barang atau produk Yang kita beli Maka Dapat Dikembalikan Dapat Ditukar Nah Atau mungkin ya Uang bisa kembali Kan gitu Ini saya bacakan lagi Di pasal 19 Ayat 1 Pelaku usaha Bertanggung jawab Memberikan ganti rugi Atas kerusakan Atau kerugian Konsumen Akibat Mengkonsumsi Barang Jasa Yang dihasilkan Atau Diperdagangkan Lalu kemudian Pasal 19 Ayat 2 Menyatakan Ganti rugi Dapat berupa Pengembalian Uang Atau Penggantian Barang Atau Jasa Yang sejenis Atau Setara Nilainya Atau Perawatan Kesehatan Pemberian Santunan Yang sesuai Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang berlaku Nah Maksud Daripada Pasal 19 Ayat 1 Dan 2 Ini Pelaku Usaha Bertanggung jawab Memberikan Ganti Kerugian Apabila Konsumen Mengalami Kerugian Misalkan Terhadap Barang Yang telah Kita beli Mengalami Kerusakan Atau Cacat Terhadap Produk Produk tersebut Maka Pelaku Usaha Bertanggung jawab Untuk Memberi Ganti Rugi Atau Menukar Terus Kemudian Pada Ayat 2 Pelaku Usaha Bertanggung jawab Dapat Mengembalikan Uang Atau Mengganti Barang Dengan Barang Yang Baru Atas Barang Yang Telah Dibeli Yang Mengalami Kerusakan Atau Cacat Atau Misalkan Terhadap Makan Yang telah Kita Makan Ternyata Kadalu arsa Atau Ada Hal Hal Yang Terkandung Di Dalamnya Sehingga Menimbulkan Rasa Sakit Bual Muta Dan Lain Lain Sebagainya Atau Mengakibatkan Kematian Maka Pelaku Usaha Bertanggung jawab Dalam Hal Ini Memberi Ganti Kerugian Santunan Perawatan Masalah Kesehatan Itu Teman Teman Terus Kemudian Di Pasal 19 Ayat 3 Mengenai Pemberian Ganti Rugi Dilaksanakan Dalam Tenggang Waktu 7 hari Setelah Transaksi Nah Itu Teman Teman Selain Itu Jika Pengusaha Tetap Mencantumkan Klausula Baku Yang Dilarang Tersebut Padahal Pelaku Usaha Atau Para Pedagang Sudah Mengetahui Bahwasannya Ketika Produk Atau Ketika Struk Yang Diberikan Kepada Konsumen Menyatakan Disitu Atau Masih Menerapkan Aturan Mengenai Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan Ini Masih Tidak Dihubah Apa Namanya Redaksinya Atau Menghilangkan Kalimat Tersebut Maka Pelaku Usaha Dapat Dipidana Ingat ya Teman Teman Apabila Para Pelaku Usaha Masih Mencantumkan Dan Masih Selalu Sering Mengulangi Kesalahan Yang Berulang Kali Dan Melanggar Ketentuan Sudah Diketahui Bahwasannya Apa yang Dilakukan Merupakan Suatu Hal Yang Dilarang Maka Pelaku Usaha Dapat Dipidana Ya Ingat Dapat Dipidana Pidana Penjara Paling Lama Lima Tahun Dan Denda Dua Miliar Paling Banyak Nah Itu Teman Teman Jadi Teman Teman Para Pelaku Usaha Taat Terhadap Aturan Regulasi Jangan Sampai Melakukan Suatu Usaha Tetapi Sangat Merugikan Konsumen Tentunya Ada Azaz Manfaat Jangan Saling Merugikan Kalau Bisa Saling Menguntungkan Disitu Terus Kemudian Hal Hal Yang Dilarang Oleh Undang Undang Jangan Diterapkan Lagi Jangan Dilakukan Lagi Karena Apa Akan Ada Konsekuensi Hukumnya Nah Itu Teman Teman Semoga Apa Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Dapat Mengedukasi Teman Teman Bapak Ibu Semua Demikian Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Salam Gadilan Jangan Lupah Ngopi Ya